Halo yogis, welcome to PEN Yogyastar YouTube channel. Namaste, namaste with PEN Yogyastar. Hari ini kita akan belajar gerakan sikap lilin. Biasanya gerakan sikap lilin ini sudah pernah dilakukan waktu SMA, waktu SMP, gerakan-gerakan yang sering dilatih oleh pak guru kita di sekolah zaman dulu. Ternyata gerakan ini memang memiliki banyak manfaatnya. Dari buat kelenjar tiroid, banyak sekali perempuan yang akhirnya dengan bertambahnya umur memiliki tiroid. Dengan gerakan ini, bagus sekali untuk mencegah tiroid tadi. Lalu, flexibility, bagus sekali. Yang kedua, untuk menghilangkan stres, bagus. Untuk memberikan detox di spine, dan juga untuk membenarkan postur. Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita lakuin bareng-bareng. Tiduran nyaman. Kaki luruskan ke atas. Spread your fingers. Tahan, angkat bokongnya ke atas. Dorong. Kepala dalam keadaan nyaman. Five. Four. Three. Two. Tahan di sini atau jatuhkan kakinya ke belakang. Tahan di sini atau jatuhkan kakinya ke belakang. Five. Four. Three. itu satu persatu dorong botongnya turunkan perlahan roll down nyaman sekali rasanya lanjutkan dengan berbaring sesaat bernafas inhale and exhale through your nose release takut kakinya satu persatu aktifkan otot perut dan bangun yes gerakan candle pulse tadi bisa digantikan dengan yang challenging yaitu headstand pincah handstand karena itu termasuk dalam gerakan in fashion atau mengalirkan darah ke kepala tapi buat kalian yang belum bisa yang menantang nah gerakan ini benefitnya sama kok dengan kalian melakukan si headstand handstand tadi jadi dengan gerakan simple tapi dengan benefit yang sama kenapa tidak ya kan kalian bisa lakukan ini secara setiap hari tidak masalah tapi buat kalian yang lagi berhalangan atau lagi menstruasi dilarang untuk melakukan gerakan ini karena darah kotornya akan kembali masuk jadi pastikan kalian sedang tidak berhalangan buat yang perempuan tapi buat yang laki-laki bisa lakukan setiap saat oke kita akan ketemu lagi di namas pen yang berikutnya jangan lupa untuk download aplikasi pen yoga star di apple store dan juga google play kalian bisa belajar tentang yoga lebih banyak lagi subscribe, like, dan komen kalian bisa juga request mau gerakan apa sih mau belajar apa sih dan apa yang kalian masih penasaran dari yoga mungkin meditasi ataupun gerakan lainnya kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya di namas pen namaste with pen yoga star selamat menikmati